Aksi pembegalan kembali terjadi. Seorang karyawati yang hendak mengantarkan anaknya ke sekolah menjadi korban pembegalan. Pelaku sudah diamankan di kepolisian Polres Sukabumi Kota untuk menghindari amukan warga. Jumat pagi seorang pelaku pembegalan berhasil diamankan Polres Sukabumi Kota. Pelaku yang berusaha merampas tas seorang karyawati ini diamankan warga saat terjatuh usai beraksi. Diduga pelaku sudah mengikuti korban sejak lama. Korban yang sedang mengantar anaknya sekolah dipepet oleh pelaku yang kemudian merampas tas korban. Korban kemudian berteriak minta tolong. Karena panik, pelaku kemudian terjatuh dari sepeda motornya. Warga pun segera menangkap pelaku. Di jalan Ciwangi itu, pas jalan, berdua sama anak kan terjadi anak sekolah. Ya mungkin diikuti dari atas, terus tiba-tiba itu aja di jambat aja. Polisi menduga pelaku sudah beraksi lebih dari tiga kali. Ketika korban seorang ibu, dia mau berangkat kerja dari arah atas Ciwangi ke arah lembur situ. Kemudian di pertengahan jalan, di sekira jalan Ciwangi. Dengan tidak sadar, dia dijamret oleh salah seorang laki-laki. Untuk pengembangan kasus, polisi masih memeriksa pelaku. Sejumlah barang bukti seperti sepeda motor yang digunakan pelaku telah diamankan polisi. Panji Aprianto melaporkan untuk NET.